Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang sahabat. Seseorang yang duduk berteman dengan orang solih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi, darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis Riwayat Buhori, nomor 2101, dari Abu Hurairah Rodiyallahu, Anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis Riwayat Abu Daud, nomor 4833, Tirmidzi, nomor 2378, dan Ahmad, 2 per 344. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanat hadis ini sahih, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menzalimi atau menghinakan atau mencelahnya. Ketakwaan ada di sini sambil menunjuk ke arah dada tiga kali. Cukuplah seorang Muslim itu menjadi jelek hanya dengan mencelah saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim yang lain diharamkan darahnya, harta, serta kehormatannya. Hadis Riwayat Muslim Sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, diceritakan, dahulu ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudara, temannya, di desa lain. Lalu ditanyakan kepadanya, ke mana Anda hendak pergi, saya akan mengunjungi teman saya di desa ini. Jawabnya, adakah suatu kenikmatan yang Anda harap darinya? Tidak ada, selain bahwa saya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Jawabnya, maka orang yang bertanya ini mengaku, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu, untuk menyampaikan, bahwasannya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai temanmu karena dia. Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, pembantu Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Pada hari ini aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku, hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Di sekitar arsinya ada menara-menara dari cahaya, di dalamnya ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya, wajah-wajah mereka pun bercahaya, mereka bukan para nabi dan syuhada, hingga para nabi dan syuhada pun iri kepada mereka. Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersahabat karena Allah, dan saling berkunjung karena Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-geriknya teringat mati. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Hakim, Seseorang itu adalah mengikut agama temannya, oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya, merendahkannya, menyerahkan, kepada musuh, dan tidak menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya. Hadis riwayat Al-Hakim, telah bersabda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Tirmizi yang bermaksud, seseorang itu akan terpengaruh dengan temannya. Maka hendaklah seseorang kamu itu memilih siapa yang harus dijadikan teman. Sahabat yang menunjukkan kebaikan kepada kamu, adalah sahabat yang baik, dan sahabat yang menunjukkan kesalahan kamu, adalah sahabat yang paling baik. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota lain. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat sampai kepadanya, ia berkata, Hendak kemana engkau? Orang itu berkata, Aku akan mengunjungi saudaraku di kota ini. Malaikat berkata, Apakah ada hartamu yang dikelola olehnya? Ia berkata, Tidak ada, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Malaikat itu kemudian berkata, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya. Maka perhatikanlah salah seorang dari kamu kepada siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, Dimana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Pada hari ini aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Dari Nu'man bin Bashir Raudiahullahu Anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum Muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit maka mengakibatkan seluruh tubuh menjadi demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim, apabila dua orang laki-laki saling mencintai dan mengasihi di jalan Allah, Yang satu berada di timur, sedangkan yang satu lagi berada di barat, Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengumpulkan keduanya di hari kiamat dan berkata, Inilah orang yang telah engkau cintai di jalanku. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!